selamat menikmati semua, saya kemarin di Jakarta sudah mengikuti pelatihan transisi PAUT SD gitu Ibu kemudian saya ada sedikit pengetahuan baru melalui disitu tetapi ketika saya menerapkan di pembelajaran itu saya juga masih bertanya-tanya bagaimana ya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan gitu setelah saya turun ke sini ke sekolah SD karakter saya jadi memahami betul oh ini maksud dari transisi PAUT yang menyenangkan rupanya dengan suara yang besar juga itu sudah menerapkan dan memberi mindset ke murid kalau pembelajaran itu tidak menyenangkan begitu Ibu rupanya pembelajaran yang kondusif juga bisa menggunakan bahasa dan tutup kata yang baik kemudian dengan suara tidak dengan level yang tinggi begitu kemudian setelah simulasi itu saya mendapatkan banyak pengalaman terutama ketika saya mengajar anak-anak disini itu dari yang guru kelasnya dengan saya begitu sudah ada perbedaan yang begitu signifikan begitu ya mungkin saya baru pertama kali tetapi alhamdulillah saya setelah tiga hari mengobservasi itu saya mendapatkan pengetahuan baru ketika simulasi Ibu walaupun saya belajar simulasi itu malamnya ya bersama teman-teman tetapi selama observasi tiga hari itu saya dapat simulasi dengan tidak begitu baik tetapi alhamdulillah sudah berusaha dan mungkin akan saya terapkan di sekolah saya kemudian selain simulasi materi-materi yang dijelaskan oleh Ibu Edy Ibu Lofi, Ibu Direktur dan Pendiri Sekolah Karakter itu menjelaskan sekali tentang integrasi antara 6 fondasi dan penerapan 9 pilar karakter ini baik Ibu itu saja dari saya saya akhiri wabarakatuh wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah